bisa disembuhkan dan sebaik-baik pengobatan adalah hijama itu teman-teman, apa itu hijama? hijama adalah berbekam ada satu penyakit secara medis belum ada solusinya sampai saat ini bahkan belum ada obatnya sampai saat ini namun Islam tampil dengan kesempurnaannya ada pengobatan Islam namanya bekam bisa jadi jalan kesembuhannya dan terbukti teman-teman ada salah satu pasien kami pasien kami yang terkena penyakit yang belum ditemukan obatnya, subhanallah teman-teman begitu rutin berbekam kemudian ia perbaiki akui kesalahan akhirnya apa? begitu kontrol ke rumah sakit memiliki perkembangan yang sangat luar biasa, angkanya terus turun turun, bahkan dinyatakan sehat kan sesuatu yang langka itu teman-teman ya jadi bekam itu manfaatnya luar biasa sekali satu titik saja bisa mengobatin 72 penyakit tuh, gak mungkin Rasulullah berbohong itu gak mungkin kalau kita sebagai umat tugas kita kan mengimani kan asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu ana muhammeda rasulullah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah kita udah bersaksi udah meyakini udah mengimani maka apapun yang Rasulullah sabdakan percaya ya jangan diragukan percaya ya itu seperti itu ya nah nanti ketika rutin berbekam nanti pelan-pelan namun bukan hanya berbekam yang dikedepankan ya ikhtiarnya apa bukan hanya ikhtiarnya saja yang dikedepankan perbaiki penyebabnya juga ya masalah pada telinga telinga itu disebutnya wilayah Nabi Sulaiman wilayah Nabi Sulaiman itu wilayah mata dan wilayah telinga karena Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang Allah berikan karunia yang sangat luar biasa pandangannya bisa menundukkan yang goyib pendengarannya bisa mendengar dan memahami bahasa dan ucapan binatang kembali Nabi Sulaiman adalah salah satu Nabi yang Allah titipkan kebijaksanaan sangat luar biasa ketika kita kurang pandai menyikapi segala sesuatu dengan apa yang kita dengar melahirkan rasa tidak bijaksana itu bisa menjadi penyakit-penyakit pada telinga kita adanya sesuatu yang melahirkan tidak bijaksana misal contoh mendengar kabar si Fulan eh dia tidak bijaksana dalam menyikapinya atau mendengar kabar berita tentang apapun itu kabar itu kemudian melahirkan rasa tidak bijaksana nah itu bisa menjadi penyakit-penyakit pada telinga contoh yang paling sederhana aja ya ada panggilan azan ya ada azan berkumandang kita merasa risih dengar suara azan misal contoh sekarang misal lagi di Indonesia khususnya ya masjid itu lagi banyak yang rame karena lagi apa ya bahasanya di bulan Rabiul Awal ini lagi perbanyak solawat jadi hampir semua masjid-masjid itu perbanyak solawat merasa risih saja mendengar lantunan solawat di masjid-masjid itu bisa menjadikan diri kita penyakit telinga teman-teman itu hal yang paling sederhana tidak bijak dalam menyikapi apa yang ia dengar itu bisa menjadikan penyakit pada telinga bahkan ketidakbijakan itu akan melahirkan kelalean apa kelaleannya ketika lagi nguap sampai gak sadar saking lalainya bulutnya terbuka begitu lebar nguap nah sehingga bunyi klik pada telinganya so saya tanya kepada teman-teman yang memiliki masalah pada telinga ketika pernah gak ada kejadian dimana di saat teman-teman lagi nguap buka mulut saking lebarnya akhirnya bunyi klik di dalam telinga ketika ada bunyi klik di dalam telinga itu tanda angin itu tersumbat dan terkunci dia tidak bisa keluar lagi otomatis akan menjadi masalah di dalam telinga itu salah satu masalahnya adalah penyakit vertigo sering pusing kemudian keluar air cairan kemudian telinga berdenging kurangnya pendengaran dan lain sebagainya itu karena adanya apa banyaknya angin di dalam telinga dari mana adanya banyak angin ketika lagi nguap mulutnya terlalu lebar kagak ditutup sehingga bunyi klik di dalam telinga anginnya terkunci sok tanya ke medis dok benar atau tidak salah satu penyebab penyakit vertigo adanya sumbatan angin pada telinga sok kalau gak percaya tanyakan ya tuh seperti itu ya makanya apa bagaimana jalan sebutnya ikuti sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah disuliskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sok bagaimana caranya ketika lagi nguap tutup mulutnya tutup tangannya jadi mulutnya ditutup tutup pula tangannya apa pakai tangan nah sehingga apa nguap itu akan keluar lewat hidungnya sehingga ketika penyakit-penyakit yang ada di hidung misal ada sinus ada resdung dan lain sebagainya insya Allah sebagai jalan kesembuhannya ya kemudian ketika kita nguap mulutnya ditutup sok air mata akan keluar bahkan air mata yang keluar ketika dipegang ada pasirnya itu tanda kotoran-kotoran di dalam mata keluar salah satunya mata rabun minus plus silinder dan lain sebagainya bisa jadi jalan sembuhnya kemudian kalau kita lagi nguap mulutnya ditutup angin akan keluar lewat telinga sehingga angin-angin yang terkunci di dalam telinga akan keluar bersih itu teman-teman makanya segala masalah-masalah yang ada di telinga insya Allah akan sembuh teman-teman namun tetap ya diawali dari apa kesadaran akan adanya kesalahan karena tanpa adanya kesadaran akan kesalahan ya sembuh hanyalah mimpi teman-teman ya sembuh hanyalah mimpi itu buktinya banyak orang sembuh dari sakit tanpa ada kesadaran dari kesalahan ingat sembuh itu ada dua satu sembuh yang berkah kedua sembuh istidroj sembuh berkah itu sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah pasti diawali dari kesadaran sedangkan sembuh istidroj adalah sembuh yang tidak melahirkan ketaatan sembuh yang hanya sebatas sembuh gak ada perubahan apapun dalam dirinya itu namanya istidroj apa itu istidroj istidroj itu adalah azab yang dibalut dengan kebahagiaan itu teman-teman ya paham disini ya itu seperti itu makanya hayuk berbaiki penyebabnya jangan sibuk cari obatnya karena obat itu banyak banyak kalau anak mimisan dan bintilan di matanya gini teman-teman kembali saya sampaikan segala penyakit yang terjadi pada anak hayuk kita sebagai orang tua fokus saling minta maaf dan memaafkan dengan pasangan kita kalau orang tua dan mertua masih hidup sibuk minta maaf kepada mereka kemudian minta maaf pula kepada anak kita karena yakinlah apa yang terjadi pada anak kita itu buah dari kesalahan kita boleh jadi ada nafkah yang kurang berkah boleh jadi ada perkara-perkara tidak baik yang kita lakukan kepada mereka perkara tidak baik itu apa contoh berucap yang tidak baik misal contoh dasar anak nakal nakal beneran dasar anak ini itu sebagaimana apa yang diucapkan karena kulu kalam adu'a setiap ucapan adalah do'a ya setiap ucapan adalah do'a tuh teman-teman ya jadi boleh jadi ada ucapan-ucapan tidak baik yang dikeluarkan ke anaknya anak jajan udah anaknya jadi jajan mulu itu ya teman-teman ya hayu apapun penyakit itu harus jadi bahan introveksi bukan jadi bahan kompetisi kompetisi cari obat kompetisi berlomba cari ikhtiar bukan adanya sakit itu sebagai jalan untuk introveksi diri karena pasti ada kesalahan dari kita pasti tidak mungkin tidak teman-teman ya tidak mungkin tidak apapun itu ya gak mungkin Allah gini teman-teman kejadian pada diri kita barokallah kejadian pada diri kita karena kebetulan itu gak mungkin daun yang jatuh saja sudah Allah gariskan apalagi penyakit pada diri kita pada anak kita udah ada garisnya itu semua karena apa ya kembali hidup adalah pilihan mau memilih dengan jalan yang baik atau memilih dengan jalan yang kurang baik itu teman-teman kalau ada bunyi klik di kepala kenapa banyak kalau ada bunyi klik banyak penyebabnya bisa karena adanya gangguan serap bisa karena banyak sekali bisa secara medis bisa dijelaskan itu bisa banyak sekali penyebabnya kita menelan luda aja itu ada beberapa orang yang langsung bunyi klik telinganya bunyi klik kepalanya menelan luda doang itu ada orang yang bunyi klik telinganya bunyi kepalanya tuh teman-teman oke banyak kalau gitu penyebabnya banyak walaikumsalam semuanya walaikumsalam semuanya walaikumsalam ya yang pada intinya semua penyakit datangnya dari Allah penyebabnya dari diri kita sendiri yang maha memiliki obat Allah yang maha memiliki kesembuhan Allah yang maha memiliki pertolongan Allah sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surat Asyu'ara ayat 80 apapun penyakit kita apapun apapun sakitnya kita apapun jenisnya Allah yang menyembuhkannya bukan obat bukan dokter bukan kiai bukan ustad herbal tabib bukan Allah yang menyembuhkannya adanya sakit Rasulullah bersabda tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa gerbang dari dosa adalah sifat perilaku perbuatan maka ayu mendekatlah kepada Allah akui sifat perilaku perbuatan kita yang tidak baik akui kesalahannya berjanji untuk tidak ngulangin lagi dan taubatlah dari kesalahan itu ketika ada kesadaran kita buktikan dengan perubahan pasti datang kesembuhan pasti teman-teman pasti datang kesembuhan itu pasti makanya jangan sibuk ikhtiar kesana kemari padahal Allah maha dekat sedekat urat nadi kita maha segala-galanya yang maha menyembuhkan yang maha memberi pertolongan yang maha memberi obat ada Allah yang maha dekat kenapa gak didekatin dulu malah sibuk ikhtiar ke luar kota sibuk ikhtiar ke luar negeri ayu atuda Allah itu dekat kenapa yang dekat tidak didekati dulu kenapa yang dekat tidak didekati dulu malah sibuk ikhtiar kesana kemari yang gak ngasih jaminan sembuh sok apalagi Allah senantiasa turun ke langit bumi siapa yang meminta ampunan Allah ampuni siapa yang memohon Allah berikan siapa yang meminta Allah kabulkan Allah turun di sepertiga malam di langit bumi maka jemput kedatangannya sambut kedatangannya menangislah yang lirih dalam kehininan malam bermunajatlah cukup alam semesta yang menjadi saksinya malaikatnya mengaminkan doanya akui kesalahan kita ya Allah hamba mohon kepadamu ya Allah hamba akui ya Allah semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba hamba mohon ampunanmu ya Allah dari segala dosa penyebab penyakit ini di sisa usia hamba hamba mohon berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat dan sembuh sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah engkau lah robya maha menyembuhkan hamba mohon ya Allah bimbinglah langkah kaki hamba bimbinglah diri hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu sembuh yang kau ridhoi meminta mengakui kesalahan meminta ampun kemudian meminta tolong kepada Allah ketika Allah sudah menghendaki sembuh andekan sembuhnya kita harus dengan obat pasti Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik andekan sembuhnya kita harus lewat dokter lewat ustad lewat kiai herbal tabib mungkin lewat terapi Allah pasti akan bimbing langkah kaki kita berjumpa dengan yang terbaik karena jika Allah sudah menghendaki sembuh satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh jika Allah sudah menghendaki sembuh seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh contoh ya Allah hamba aku ya Allah semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba ya Allah dengan air engkau jadikan sumber kehidupan hamba mohon ya Allah dengan maha rohman dan rohimu jadikanlah air ini sebagai jalan kesembuhan dari segala penyakit penyakit hamba dengan berkahnya salawat hamba bermunajat ya Allah sebagaimana Nabi Adam belum engkau ampuni namun setelah ia menyebut nama Rasulullah engkau ampuni dosanya maka dengan berkahnya salawat hamba bermunajat bacal fatia tiupkan lalu diminum cara minumnya gimana per tiga teguk cukup tiga teguk biarkan air itu biarkan air itu turun mengalir nanti bisa diminum lagi tiga teguk ini tangan kanan ya teman-teman ya ini tangan kanan ya nanti bisa diteguk turun lagi ke bawah sok teman-teman jalan sembuh itu mudah sebetulnya mudah bagi orang yang sadar akan kesalahan sulit bagi orang yang gak sadar-sadar sulit sembuhnya makanya tegurannya lama gak selesai-selesai berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan bertahun-tahun gak sembuh-sembuh penyakitnya sampai di bawah mati penyakitnya kagak sembuh akhirnya penyakitnya nurun kepada anak-anaknya kenapa ditegur berkali-kali oleh Allah gak sadar-sadar ya bapak gak sadar bapak gak sadar bapak sok teman-teman manggil suami ditegur dengan pelan gak sadar tambah kenceng lagi gak sadar semakin kenceng semakin kenceng gak sadar ujung-ujungnya apa disenduh bapak baru dia sadar jangan sampai kita kayak gitu teman-teman yuk yuk karena dengan jalan kesabaran itulah jalan kesembuhan ya bagaimana doanya tadi ya ya Allah hamba memohon kepadamu ampuni hamba ya Allah ampuni segala dosa-dosa hamba ampuni segala dosa penyebab penyakit ini ya Allah hamba mohon ya Allah disisa usia hamba berilah hamba kesempatan untuk hamba sembuh kembali ya Allah sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu ya Allah ya Allah hamba mohon kepadamu engkola harap yang maha menyembuhkan engkola harap yang maha memberi pertolongan bimbing ya Allah bimbing langkah kaki hamba untuk mendapatkan sembuh yang berkah sembuh yang koridoi sembuh yang korahmati ya Allah karena engkola sebaik-baik penolong hamba sebaik-baik pelindung hamba minta aja kayak gitu dah intinya yang pada intinya akui dulu kesalahan lalu bertobat nah lalu berjanji untuk tidak mengulangi lagi kemudian kita memohon engkau yang maha menyembuhkan hamba lemah tanpa pertolonganmu hamba tidak bisa maka hamba mohon ya Allah dengan maha keagunganmu karunikanlah sembuh untuk hamba itu teman-teman itu yang namanya tawakal kesadaran melahirkan doa dari doa melahirkan ikhtiar karena doa dan ikhtiar satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan perkara hasil pasrahkan kepada Allah karena sembuh itu hak prerogatif Allah selagi kesalahan kita udah kita perbaiki pasti kok Allah pasti akan angkat tegurannya pasti jangankan Allah yang maha rohman dan rohim yang maha baik meskipun kesalahan kita sebesar gunung seluas langit dan bumi Allah maha pengampun Allah ampuni kok ada orang melakukan kesalahan ditangkap polisi di penjara di penjara selama 10 tahun misal ketika di dalam penjara dia melakukan perubahan sifatnya baik perilakunya baik perbuatannya baik di penjara kira-kira ada potongan gak masa tahanan ada manusia saja bisa memberikan kesalahan bisa mengampuni dengan kebaikan Allah yang maha pengampun pasti teman-teman pasti kenapa ampunan Allah itu lebih dulu ketimbang murkanya ya kita melakukan kesalahan di alam dunia di penjara di fonis di penjara 1 tahun namun selama masa tahanan kita melakukan sifat-sifat yang baik perilaku yang baik perbuatan yang baik akhirnya Pak dikurangi masa tahanannya jatah sakit kita mungkin 1 tahun misalnya namun kita segera sadar ini adalah kesalahan ini adalah teguran maka segera sadar akan kesalahan itu kemudian memohon ampun kepada Allah tuh kita tidak minta maaf kepada polisi hanya menunjukkan sifat perilaku perbuatan yang baik aja masa tahanan bisa dikurangi apalagi kalau kita benar-benar memohon bersujud kepada Allah menangis yang lirih dalam kehilingan malam memohon ampunan kepada Allah 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 lebih mencintai pendosa yang mengakui kesalahannya lalu bertobat daripada orang soleh yang tidak merasa dirinya salah tuh teman-teman oke Allah itu lebih mencintai pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh yang tidak merasa punya salah tuh teman-teman makanya gerbang menuju surga banyak kalau gerbangnya dengan jalan ibadah persaingan kita berat namun ada satu gerbang yang sangat lebar namun persaingannya sedikit gerbang apa itu gerbang orang yang mengakui kesalahan itu teman-teman karena banyak orang yang tidak mengakui kesalahan itu banyak sekali dia anggap surga itu kenikmatan itu dilakukan yang penting saya taat namun setiap ada kesalahan tidak pernah menyadari kesalahan itu padahal sholatnya rajin ibadahnya rajin namun tidak mengakui kesalahannya tidak menyadari kesalahannya kan tadi sudah disebutkan Allah lebih mencintai para pendosa yang mengakui kesalahannya lalu ia bertobat daripada orang soleh yang merasa dirinya tidak punya salah kita soleh aja belum gak mengakui sakit gara-gara dosa kita eh gimana mau merasakan nikmatnya hidup kita tuh masih jauh dari kategori orang soleh jangankan orang soleh kategori orang baik saja kita tuh masih jauh masih jauh teman-teman masih jauh kategorinya orang udah kategori soleh aja jauh kategori orang baik aja masih jauh eh merasa dirinya gak punya salah pengen hidup bahagia ngimpi pengen sembuh dari penyakit ngimpi yang jelas-jelas orang soleh tidak mengakui dirinya punya salah aja Allah benci apalagi orang seperti kita para pendosa gak sadar akan kesalahan gimana tuh yuk waras yuk silahkan silahkan yuk waras yuk orang yang jelas-jelas soleh tidak merasa dirinya punya salah aja Allah benci apalagi orang seperti kita soleh kagak baik belum merasa dirinya gak punya salah dah orang danta orang-orang yang seperti ini yuk islam adalah agama kesadaran ayo sadar sadar kita adalah sang pendosa Allah tidipkan mata banyak mata ini kita pakai maksiat Allah tidipkan telinga banyak telinga ini kita pakai dosa ayo sadar yuk gitu ya ya boleh silahkan mendoakan kesembuhan bagi siapapun boleh bagaimana cara menjadi orang baik pertanyaan yang luar biasa ikuti sifat perilaku perbuatan orang baik siapa orang baik para nabi para wali para kekasih Allah para sidikin para suhada ikuti jejak mereka apa yang menjadi kebisa apa kebiasaannya apa yang menjadi tutur katanya apa yang menjadi perbuatannya apa yang menjadi sikapnya ikuti nah salah satunya apa ikuti peladan nabi kita rasulullah sallallahu sallallahu sallam ikuti saja ikuti cara hidupnya bagaimana cara ngikuti teman-teman belajar bagaimana mungkin kita akan mengikuti rasulullah jejak rasulullah cara rasulullah jika kita sendiri belum mengenal kebiasaannya ya makanya disini ya mengenal pribadi agung nabi muhammad kita ikuti dari mulai rasulullah bangun tidur sampai tidur lagi itu diajarkan oleh rasulullah itulah cara untuk kita belajar menjadi orang baik itu teman-teman rasulullah ketika ada orang jahat tidak dibalas dengan kejahatan rasulullah balas keburukan dengan kebaikan maka kalau kita pengen jadi orang baik mulai saat ini apapun orang lain bersikap kepada kita ya jangan dibalas balaslah keburukan dengan kebaikan itu salah satu langkahnya jadi inilah yang namanya berproses perbaiki sedikit demi sedikit karena sebaik-baik manusia adalah rasulullah s.a.w. maka ikuti teladannya itulah cara untuk kita belajar menjadi orang yang baik istiqomah dengan hal itu dari mulai bangun tidur ucapkan rasa syukur bangun tidur ngeluh gimana mau jadi orang baik bangun tidurnya ngeluh ketika ada sakit melahirkan hitropesi diri bagaimana jadi orang baik ada sakit isinya ngeluh gitu teman-teman ketika ada orang berbuat jahat doakan kebaikan bagaimana jadi orang baik ada orang berbuat jahat dibalas kejahatannya gimana kan dalam Al-Quran disebutkan Al-Quran Surat Mujjah Ayat Ketika ada orang yang jahat kepada kita apa kata Allah diam sabar tinggalkan dengan cara yang baik biarkan aku yang mengurusnya itu janji Allah makanya apa ketika ada orang zolim kepada kita gak usah direspon sabodoting sabodoting ya itu ya teman-teman ya ya jangan kayak gitu juga yang dimaksud tidak membalaskan gini balaslah keburukan dengan kebaikan kalau membalasnya dengan kebaikan udah pasti kita balas dengan sikap yang baik kita balas dengan perilaku yang baik kita balas dengan doa-doa yang baik gitu teman-teman ya maka jangan tempatkan kebahagiaan itu pada mulut orang lain jangan tempatkan kebahagiaan pada sikap perilaku perbuatan orang lain karena pasti kita akan kecewa pasti pasti akan kecewa teman-teman ya bahagia itu milik kita tidak ada sakit hati jika kita tidak izinkan rasa sakit itu masuk ke dalam hati salah siapa rasa sakit hati itu diizinkan masuk ya jangan izinkan bagaimana cara agar rasa sakit itu tidak masuk ke dalam hati sabodo tein bodoh amat orang mau berbuat apa kepada kita tetap kita mah belajar jadi orang yang baik jadi pribadi yang baik dalam keadaan apapun dalam situasi apapun dan terus tebar benih-benih kebaikan karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana akan menolong kita kebaikan mana akan menyelamatkan kita yuk kita sama-sama belajar dengan bismillah jadilah orang yang baik jadilah pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah ya berawal dari apa akui dulu kesalahan-kesalahan kita perbanyak introveksi dulu dan tatalah hati kita karena barang siapa yang menata hatinya Allah akan tata kehidupannya karena ketidakpandian kita dalam menata hati muncul amarah muncul emosi sok darah tinggi datang ketidakpandian kita dalam menata hati mudah tersinggung gampang baperan gampang ngebatin gampang bersedih jadi darah rendah saat saya tanya yang punya penyakit darah rendah mudah tersinggung gak sering ngebatin ya kemudian baperan sering bersedih ujung-ujunya nangis ada masalah dikit tersinggung baper ngebatin nangis ada sikap yang gak pas sedikit tersinggung baper nangis ada perilaku orang yang gak pas sedikit aja sensitif ngebatin sedih nangis gimana musim udara rendahnya kalau sifat seperti itu masih ada ya gitu ya teman-teman waalaikumsalam ya jadi penyakit itu ternyata dari sikap perilaku perbuatan kita sendiri ada orang berkata-kata tidak baik kepada kita kemudian kita tersinggung menyikapinya dengan marah darah tinggi darah tinggi teman-teman kemudian ada orang berkata-kata tidak baik kepada kita kita tersinggung namun kita tidak marah tapi bersedih ngebatin baper mendongkol disini darah rendah gimana darah tinggi darah rendah mau sembuh kalau anda hanya sibuk cari obat kesana kemari sibuk minum obat sedangkan penyebabnya tidak diperbaiki tidak mungkin darah tinggi itu sembuh ketika kita belum pandai dalam menata hati kita soal karena penyebab penyakit yang ada dalam darah segala sesuatu yang berkaitan darah berkaitan dengan sifat berkaitan dengan ruhani darah disebut sifat darah disebut ruh itulah kenapa orang ketika meninggal ruhnya dicabut darahnya hilang darah yang hilang belum tentu bersih namun lain dengan orang-orang yang sifatnya baik perilakunya baik perbuatannya baik ruhnya dicabut darahnya hilang darah yang hilang darahnya juga bersih darah yang bersih dimakamkan jasadnya utuh bahkan wangi sebagaimana orang-orang soleh sifat perilaku perbuatannya baik lah orang-orang seperti kita para pendosa kadang sifatnya baik kadang perbuatannya buruk kadang perilakunya buruk sifatnya gak menentu kadang baik kadang buruk lebih banyak buruknya mungkin ruh ini dicabut darahnya hilang darah yang hilang tidak akan bersih karena sifat perilaku perbuatan kita yang buruk akan mengotori darah kita ruh itu milik Allah yang mahasuki makanya diambil yang bersih saja yang kotor tersisa terendap dalam organ tubuh kita ketika kita dimakamkan sisa-sisa darah kotor itulah bibit-bibit belatung yang akan menggerogoti jasad kita itu ya teman-teman ya jadi penyakit yang berkaitan dengan darah penyakit yang berkaitan dengan sifat orangnya kalau ada orang punya penyakit darah tinggi karena memiliki sifat tinggi hati sombong angkuh pendendam egois emosional itu sifat-sifat tinggi hati karena ketidakpandeannya dalam menata hatinya ada sesuatu masalah wah langsung emosi ada satu masalah buh dendam sok kalau lagi masalah istirahat dulu marahnya tiga detik aja untuk apa pegang jantungnya orang kalau lagi marah pasti jantungnya berdetak lebih kencang seperti benderang mau perang jadi orang kalau lagi marah detak jantungnya itu kencang kencang teman-teman jantung disebut kolbu kolbu disebut hati karena ketidakpandeannya dalam menata hati akhirnya bergejolak kolbunya bergejolak jantungnya jantung fungsinya memumpah darah semakin bergejolak semakin kencang detaknya semakin tinggi presennya terjadilah darah tinggi atau hipertensi kenapa ketidakpandeannya dalam menata hatinya tidak mengedepankan kesabarannya mengedepankan tinggi hatinya itu teman-teman kalau hanya sibuk minum obat nyalahin daging ya gimana mu sembuh kalau pengen sembuh dari darah tinggi ayo mulai saat ini apapun yang kita alami apapun situasinya apapun keadaannya yuk sabar dikedepankan karena Allah sendiri yang berfirman innallaha manas sabirin sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar sabar sih sabar saya kan manusia biasa sabar juga ada batasnya hey sabar itu tanpa batasan teman-teman bagaimana mungkin sabar memiliki batasan sedangkan yang membersamainya adalah rob yang maha tak terbatas maka hanya orang-orang yang rugi yang mau membatasi dirinya dengan Allah orang yang sabar orang yang tidak sabar adalah orang yang rugi yang membatasi dirinya dengan Allah itu orang rugi mau-mau jadi orang rugi usaha rugi aja dagangan rugi aja sedih namun jauh dari Allah gak sedih edah ini waras kagak orang yang seperti ini ini tanda orang yang tidak waras dagangan rugi sedih dirinya jauh dari Allah kenapa gak bersedih ini kesalahan kebanyakan manusia ya usaha rugi sedih pusing galau giliran dirinya gak dekat dengan Allah gak merasa rugi gitu edah berharap masuk surga tanpa hisap jauh dari Allah tidak ada kesedihan wah itu bagikan nyari jarum di dalam jerami gak gak nyambung guys makanya sabar itu tidak ada batasan karena yang membersamainya adalah rop yang mahat terbatas maka jalan kesembuhan bagi orang yang terkena penyakit hipertensi atau darat tinggi adalah kedepankan kesabarannya tundukan sifat sombongmu emosionalmu egoismu angkuhmu pendendamu tundukan tempaskan dari dalam hati jangankan mereka menetap dalam hati cukup Allah yang ada dalam hati cukup Allah besarkan Allah dalam hati kita sebesar apapun masalah hidup kita kecil di mata Allah itu ya teman-teman ya saya kan darat tinggi gara-gara keturunan ya udah tahu orang tuanya emosional udah tahu orang tuanya tinggi hati jangan ikuti sifatnya kalau tidak ingin mendapatkan penyakit keturunan saya dari kecil udah darat tinggi putuskan ya kenapa sifat perilaku perbuatan yang ngalir kepada anaknya tuh teman-teman makanya hati-hati bagi yang lagi berikhtiar pengen hamil lagi nih ya hati-hati yuh teman-teman ya karena di saat kita berhubungan dengan pasangan kita kemudian terpancarkan air hina itu terjadi pembuahan bibit daripada air itu apa sifat perilaku perbuatan kita saat ini itulah bibitnya ya orang pemaksiat berarti ada bibit maksiat orang zolim berarti ada bibit zolim tuh teman-teman ya ya itu seperti itu ya jadi anak kita itu ya buah daripada investasi kita adanya sifat-sifat mereka ya adanya sifat-sifat kita paham teman-teman paham nah kemudian apa namanya darah rendah darah rendah itu karena apa karena memiliki mental yang rendah ya memiliki kepribadian yang lemah orang yang mudah tersinggung mudah tersinggung ingat ciri-ciri darah rendah kepala pusing badan lemes karena orang yang mudah tersinggung dikit-dikit baper dikit-dikit ngebatin dikit-dikit sedih ujung-ujungnya nangis tersinggung orang darah rendah bagaimana mau sembuh kalau masih baperan kalau dikit-dikit tersinggung dikit-dikit sedih karena di saat sedang lemah mentalnya organ tubuh jantung pun ikut lemah maka pressurnya pun lemah gak ada pompa aliran darah tidak nyampe ke kepala makanya pada pusing kepalanya badan pada lemes karena peredaran darahnya tidak lancar lemah jantungnya lemah kolbunya lemah batinnya lemah pribadinya orang yang darah rendah kalau ingin sembuh jangan tempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain jangan tempatkan kebahagiaanmu pada sikap perilaku perbuatan orang lain karena orang ketika ada ucapan tidak sesuai dia baper sedih nangis karena dia menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain kita gak akan mungkin bisa membuat orang itu bersikap baik semua kepada kita gak mungkin bisa teman-teman dan gak perlu repot-repot menjelaskan siapa diri kita gak perlu repot-repot menceritakan akan siapa diri kita gak perlu karena bagi para pecinta gak peduli dengan kekurangan kita bagi para pembenci gak peduli dengan prestasi kita jadi gak usah repot-repot menjelaskan akan siapa diri kita udah kita mau belajar jadi orang yang baik karena Allah dan untuk Allah gitu oke ya sop bagus orang gak suka ngeluh gak suka marah sop bertahap sedikit demi sedikit penyakitnya sembuh teman-teman jadi bukan minum obet ya jadi apa gak perlu ikhtiar kesana kemari perbaiki dulu aja diri kita dan ingat saudaraku Allah berfirman Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri bagaimana mungkin sakit akan berubah jadi sembuh kalau diri kita tidak mau melakukan perubahan ayo atau berubah berubah Power Rangers pahlawan pahlawan kehidupan ya ayo berubah 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 yang dulu sifat tidak baik kita ubah yuk belajar menjadi sifat yang baik yang dulu pandangannya selain dipakai untuk hal yang gak baik yuk sekarang kita belajar berubah yuk pandangannya dipakai untuk yang baik yang dulu pendengarannya selain dipakai untuk nah misal yuk sekarang berubah yuk untuk mendengarkan yang baik-baik ya gitu ya teman-teman ya apapun lakukan perubahan perubahan ya 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 sedikit demi sedikit apa ini mohon solusi untuk orang yang terkena Sizofrenia Sizofrenia itu penyakit yang berkaitan dengan tidak kemampuannya dengan mengontrol pikirannya mengontrol rasanya itu hampir mirip kayak gejalannya itu hampir mirip kayak gangguan anxiety bipolar itu juga hampir mirip kemudian ada lagi apa namanya Sizofrenia itu misal contoh seakan-akan dia tidak bisa mengendalikan dirinya seakan-akan kesurupan seakan-akan tidak sadarkan diri sekarang seakan-akan ada yang menyertai yang hidup di dalamnya itu seperti itu nah Sizofrenia itu salah satu orang yang terkena penyakit sebenarnya bukan sakit namun pikirannya yang sakit dari pikiran yang sakit akhirnya jadi afirmasi dari afirmasi akhirnya jadi sugesti dari sugesti akhirnya terhipnotis oleh pikirannya sendiri ya akhirnya terhipnotis oleh pikirannya sendiri gitu ya seperti itu ya jadi banyak loh sekarang itu banyak orang-orang yang sebetulnya penyakitnya itu bukan penyakit namun buah daripada pikiran dari pikiran-pikiran yang buruk dari pikiran yang buruk itu akhirnya melahirkan afirmasi dari afirmasi melahirkan sugesti dari sugesti akhirnya terhipnotis oleh pikiran sendiri yuk sebagaimana seperti ini yuk saya ajak semua teman-teman ya saya ajak semua yang ada di room ini saya ajak semua yang ada di room ini ikuti ini bukti bahwasannya pak pikiran kita bisa jadi penyakit pikiran kita mempengaruhi diri kita pikiran kita mempengaruhi diri kita maka hati-hati dengan pikiran orang hidup banyak mikir hidupnya akan jadi kentir namun orang hidup dengan zikir hidupnya akan bahagia ayo yuk kita buktikan pikiran kita sangat berbahaya jika kita tidak tempatkan pikiran kita pada tempat yang baik contoh sekarang teman-teman yang hanya yang mau mempraktekan saja yang mau membuktikan saja yuk apalagi teman-teman yang anxiety teman-teman yang bipolar teman-teman yang skizofrenia dan lain sebagainya yuk pejamkan mata semuanya pejamkan mata buktikan buktikan bahwasnya pikiran itu sangat mempengaruhi diri kita pejamkan mata tarik nafas perlahan dari hidung hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah sekali lagi tarik nafas dari hidung hembuskan lewat mulut dalam hati ucapkan Allah sekarang teman-teman dalam keadaan masih pejamkan mata ajak alam bawah sedar kita seakan-akan kita sedang memegang jeruk nipis yuk bayangkan seakan-akan kita sedang memegang jeruk nipis lihat warna kulitnya yang hijau ada sedikit kekuningan lihat perhatikan secara seksama sekarang ambil pisau di dapur pilih pisau yang paling tajam yang ada di rumahmu sekarang belah jeruk itu menjadi dua bagian iris pelan-pelan hati-hati pisau tajam awas terluka lihat air yang keluar dari jeruk nipisnya lihat biji-biji yang kepotong sekarang ambillah sendok kemudian peras jeruk nipis itu yuk tampung airnya di sendok awas muncrat awas ya sekarang air jeruk nipis yang ada di sendok masukkan ke dalam mulut lalu telan sekarang teman-teman buka mata saya tanya disini siapa yang ikut menelan ludah siapa yang mulutnya langsung ngucur air liurnya siapa yang langsung ikut merasakan asemnya siapa yang langsung menelan ludah teman-teman yang ikutin tadi ya yang tidak mengikuti yang gak akan bereaksi yang hanya mengikuti saja ya langsung dalam ludah ngucur gak berasa asem gak mulutnya hanya yang mengikuti saja kalau yang gak diikutin gak bisa ya ngucur banyak air liurnya berasa kayak asem tapi saya kecut gitu ya ini bukti ya teman-teman pikiran kita bisa menjadi afirmasi afirmasi bisa jadi sugesti sugesti bisa jadi hipnotis akhirnya apa terhipnotis oleh pikiran sendiri cuma membayangkan jeruk nipis merasakan asem beneran itu teman-teman nah begitu pun penyakit skizoprenia penyakit anxiety penyakit bipolar orang yang tidak mampu dalam menata pikirannya orang yang tidak mampu membaca orang yang tidak mampu mengontrol pikirannya hidupnya dipenuhi dengan pikiran-pikiran kalau pikirannya baik akan melahirkan kebaikan kalau pikirannya buruk akan melahirkan keburukan so teman-teman lagi pengen misalnya contoh lagi pengen gamis atau pengen baju baru kepengen doang buka hp tiba-tiba muncul iklan baju yang kita pengen pernah ngalamin kayak gitu sok terbesit aja dalam hati terbesit dalam pikiran terbesit pengen sesuatu misal siang-siang pengen sok buah tiba-tiba ada orang datang bawa sok buah entah itu anaknya yang bawa sok buah atau ada pedagang lewat sok buah pernah gak ngalamin kayak gitu itu teman-teman itulah penyakit pikiran makanya orang kalau hidup kebanyakan mikir pasti orangnya akan tentir pasti namun kalau hidup dibanyakin zikir pasti bahagia hidupnya teman-teman pasti bahagia hidupnya pasti bahagia hidupnya pasti bahagia hidupnya pasti ya nah inilah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan pikiran yaitu penyakit anxiety bipolar schizophrenia itu adalah ketidakmampuannya dalam mengontrol pikiran apapun dipikirkan apapun nah nanti pikirannya jadi ketakutan muncul anxiety itu teman-teman pikirannya terus ditakutkan dicemaskan akhirnya muncul panic attack tuh ya pengen sembuh ya baru mikir cari panci langsung HP muncul panci nah itu pengen sembuh dari penyakit asam lambung anxiety panic attack pengen sembuh nggak dari penyakit GERD dari penyakit skizofrenia pengen sembuh nggak dari penyakit bipolar pengen sembuh nggak teman-teman pengen sembuh nggak pengen sembuh pengen sembuh nggak pengen sembuh saya penyakitnya seperti ini gini teman-teman penyakit ini adalah penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu penyakitnya sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah disebutnya adalah penyakit wahan wahan itu adalah ubud dunia kecintaan kepada dunia yang berujung pada takut akan kematian ada di sini yang terkena penyakit anxiety ada banyak nggak yang terkena penyakit anxiety asam lambung asam lambung banyak nggak banyak nggak ada nggak di sini yang terkena penyakit anxiety atau asam lambung ada ada pengen sembuh ayo ikuti jalan sembuh yang diajarkan dalam Al-Quran ingat penyakit ini adalah penyakit yang tidak bisa diobati karena kita minum obat apapun nggak sembuh teman-teman ya kita minum obat apapun nggak sembuh karena sembuhnya bukan dengan obat melainkan dengan taubat melainkan dengan taubat yuk siapapun yang sudah mengalami penyakit ini anxiety penyakit get panic attack kemudian asam lambung kemudian bipolar kemudian schizophrenia ayo lakukan kesembuhan dengan kita mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Quran ya lihat kisahnya dalam Al-Quran kisah Nabi Yunus alaihi salam ini kisahnya itu sama persis bagi teman-teman yang mengalami penyakit ini ya bagi teman-teman yang mengalami penyakit ini kisahnya sama persis karena wilayah perut itu disebutnya wilayah Nabi Yunus lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran Nabi Yunus berada dalam perut ikan apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan berawal dari rasa putus asa apa yang membuat Nabi Yunus putus asa dakwahnya sekian lama pengikutnya hanya sedikit kenyataan tak seindah harapan kemudian Nabi Yunus mengeluh ternyata begitu Nabi Yunus mengeluh Allah berfirman semakin ditambah kesulitannya udah mengeluh ditambah kesulitan akhirnya muncul ketakutan kekhawatiran kecemasan selalu tidak tenang singkat cerita dalam keadaan putus asa ditinggalkanlah kaumnya kemudian dimakan oleh ikan apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan di Al-Quran disebutkan berada dalam alam kegelapan kemudian Nabi Yunus mengakui segala kesalahannya lalu bertobat beristighfar kepada Allah bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran apa istighfarnya La ilaha ila anta subhanaka inikum tumina zalimin memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri bagaimana tidak disebut zalim orang ketika lagi banyak masalah makanya saya tanya nih orang-orang yang sedang terkena penyakit ini lagi banyak masalah gak dalam hidupnya lagi merasa putus asa gak dengan hidupnya dengan rasa putus asa itu melahirlah kelupesah mungkin karena banyak masalah banyak yang dipikir banyak yang dirasa masalah terus datang sini berganti cobaan hidup terus bertubi-tubi akhirnya banyak pikiran sehingga merasa putus asa dengan hidup dari rasa putus asa dengan hidup akhirnya jadi kelukesah semakin mengeluh ditambah lagi kesulitannya oleh Allah masalah ini belum selesai datang lagi masalah baru masalah baru belum selesai datang lagi masalah yang lain hidupnya selalu dikelilingi dengan masalah gelap bagaikan Nabi Yunus berada dalam perut ikan gelap lihat apa yang dilakukan Nabi Yunus keluar dari perut ikan Nabi Yunus mengakui kesalahannya itu dengan membaca istighfar bahkan istighfar diabadikan dalam Al-Quran la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin memohon ampun kepada Allah karena telah zalim pada diri sendiri bagaimana tidak disebut zalim lihat diri kita sendiri ketika lagi banyak masalah ketika lagi banyak pikiran makan tidak enak tidur tidak nyenyak makan jadi tidak teratur muncul gejala asam lambung panas perindi ulu hati sampai ke dada sampai ke kerongkongan pahit mulutnya gak jelas rasanya kemudian masalah datang lagi pikiran berkecamuk lagi bukan lagi gejala nyel saja yang dirasakan akhirnya merasakan penyakit asam lambung lambung bagaikan diiris-iris lambung bagaikan di sayat-sayat lambung bagaikan di peras-peras sakitnya luar biasa luar biasa sakitnya sakitnya luar biasa sakit lambung belum selesai datang lagi masalah baru pikiran makin berkecamuk akhirnya apa lambungnya membengkak karena iritasi menghasilkan zat asam yang berlebih jantung lambung membengkak mengganggu ruang gerak jantung terjadi penyakit get sakit dada dada sebelah kiri sampai tembus kebelikat sakit pula ulu hatinya sakit dada sebelah kiri sakit ulu hatinya sampai tembus kebelikat itu penyakit ruang gerak jantung terganggu lambung jantung disebut kolbu kolbu disebut hati orang yang jantungnya terganggu lambung akan muncul masalah pula pada hati jantung jadi berdebar-debar hati jadi gelisah makanya orang yang mengalami penyakit ini selalu merasa kegelisahan yang luar biasa jadi kegelisahan yang luar biasa merasa gak betah merasa gak nyaman suasana yang tidak apa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selalu merasa aneh rasanya ada yang ngalamin itu ada yang berarti itu ini dari penyakit selalu gelisah dari kegelisahan setiap ada masalah jadi was-was setiap ada kekhawatiran jadi was-was setiap ada ketakutan jadi was-was setiap ada pikiran jadi was-was was-was datangnya dari setan setan diciptakan dari api yang namanya api takut dengan air takut dengan dingin takut dengan angin itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan takut dengan kipas angin orang yang terkena penyakit ini kebanyakan takut dengan dingin sehingga kemana-mana memakai jaket memakai kaos kaki bertemankan dengan minyak angin bertemankan inhaler kemana-mana pakai fresh care biar hangat badannya ada yang gak yang kayak gitu ada gak yang kayak gitu jadi merasakan dingin terus badannya kalau gak pakai jaket itu bawanya kayak mau pingsan kayak mau ngedrop kemana-mana pakai minyak angin kemana-mana pakai fresh hair ada gak yang kayak gitu dan orang yang terkena penyakit ini namanya api takut dengan air itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini kebanyakan pada takut mandi pada jarang mandi pada males mandi itu teman-teman padahal rasulullah bersabda kebersihan sebagian daripada iman orang yang tidak mau mandi jarang mandi males mandi takut mandi tanda lemahnya iman namun ketika dikasih tahu lemahnya imannya sedang lemah gak terima apa jawabannya moma gampang soalnya kamu gak ngerasain sih apa yang aku rasakan gak ada di muka bumi ini yang sakitnya separah saya gak ada gak ada di muka bumi ini yang ujian hidupnya bertubi-tubi seperti saya itu kan alibinya ketika ada nasihat itu kan yang jadi alibi yang menjadi pembelaan dalam diri ada gak yang seperti itu ketika dapat nasihat justru malah berkata-kata dalam hati kamu memang gampang soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan gak ada di muka bumi ini yang sakitnya separah saya yang ujiannya seberat saya ada gak perasaan seperti itu hati-hati teman-teman hati-hati ya dari ketakutan ketakutan itu barokallah dari ketakutan ketakutan itu akhirnya menjadikan rasa apa penyakit namanya panik datang pagi takut datang siang takut datang sore mecekam datang malam angker jadi ketakutan ketakutan yang luar biasa tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan gak ada geledek cemas khawatir yang luar biasa akhirnya muncul gangguan kecemasan cemas yang sangat luar biasa sampai keluar keringat dingin bawaannya menggigil nah dari kecemasan itu akhirnya muncul penyakit yang namanya anxiety berawal dari ubud dunia berujung pada takut mati tuh ubud dunia kecintaannya kepada dunia saking cintanya mungkin karena dulu waktu masih muda segala kebutuhan dipenuhi orang tua begitu sudah menikah memikirkan kebutuhan sendiri bahkan harus memahami sifat pasangan takut dengan pasangan takut ditinggal dan lain sebagainya atau mungkin kecintaan berlebih kepada seseorang ketika orang itu pergi entah itu perginya karena mati karena meninggal oh akhirnya jadi penyebabnya atau mungkin perginya itu selingkuh wah apalagi itu teman-teman akhirnya jadi banyak beban pikiran karena itu ubud dunia teman-teman ada juga ketakutan berlebih ketika lagi hamil baby blues dia tidak mampu mengontrol hatinya begitu anaknya lahir muncul ketakutan takut anaknya gak sempurna takut anaknya ini itu dan lain sebagainya takut gak bisa nafkahi dan lain sebagainya akhirnya muncul juga penyakit itu ya kemudian muncul sensasi disebutnya seribu satu sensasi kadang kepala keleyengan kadang kepala pusing ke badang mata kayak berat kemudian dada seset jedak jantung nafas akan hilang nafas akan hilang perut sakit terus BAB berdarah kaki gemetar badan pegerlinu badan sering menggigil ada gak yang rasanya kayak gitu ketika lagi kambuh muncul seribu satu sensasi muncul seribu satu sensasi ketika dibawa ke rumah sakit anehnya tidak ada diagnosa dokter mengatakan sehat dan normal ada gak yang ngalamin kayak gitu ada gak yang ngalamin kayak gitu ada nah ini ini ujian lagi bagi orang yang lemah imannya menganggap Tuhan penyakit saya bukan penyakit medis penyakit saya penyakit non medis kenapa dia menganggap di perut ada yang gerak-gerak kadang gerak ke kiri kadang gerak ke atas kadang turun ke bawah ada gak yang perutnya suka gerak-gerak tiba-tiba kedutan tangannya kedutan di bagian tubuh yang lain tiba-tiba tremor ada gak yang kayak gitu sehingga pak berpikir bukan penyakit saya bukan penyakit medis eh muncul di tiktok jualan garam rukiah ikut beli muncul jualan minyak rukiah ikut beli eh dah ada lagi yang datang ke orang pinter dia menyampaikan sakitnya yang namanya orang pinter ditanya sakit pasti jawabannya santir sihir guna-guna pasti teman-teman so teman-teman datang aja ke orang pinter cuci muka dulu di elap yang bersih tuh makeupnya sehingga pucat wajahnya kemudian teman-teman iseng deh olesin lipstick di tangan kemudian di elap biarkan sisa merahnya menempel datang ke orang pinter abah tiba-tiba badan saya lemes badan gemetar di perut ada yang gerak-gerak muncul merah di tangan ini kenapa abah pura-pura gitu aja ke depan orang pinter pasti jawaban mereka ini adalah sangte sihir guna-guna ada orang yang tidak suka sama kamu ini adalah persaingan bisnis dia ingin merusak rumah tanggamu nah itu kalau tanya ke orang pinter munculnya perasaan keburuk mulu anda ditakut-takutin sehingga nanti apa kalau pengen sembuh ini karena sakit anda udah level tinggi maka anda harus pakai rajah yang ini pakai minyak yang ini pakai garam rupiah yang ini eh dah itu medagang namanya teman-teman ada nggak yang ngalamin kayak gitu sok kalau nggak percaya datang ke orang pinter ya olesin lipstick di tangan pura-pura sakit ke orang pinter abah saya sakit ada merah-merah di tangan sok pasti jawabannya santai sihir guna-guna guys di medis kan udah dibuktikan didiagnosa apa di medis kan udah dibuktikan nggak ada diagnosanya dari medis menyarankan anda untuk datang ke psikiater psikiater itu apa penyakit mental penyakit mental maka yang harus diperbaiki adalah mentalnya ya mentalnya itu yang harus diperbaiki itulah kenapa kalau datang ke psikiater dikasihnya obat penenang sama obat tidur waalaikumsalam sadirin dikasihnya obat penenang obat tidur ya menenangkan diri kita itu bukan obat penenang bukan obat tidur maka kalau pengen sembuh bukan sibuk ngobatin lambungnya kalau pengen sembuh perbaiki penyebabnya perbaiki mentalnya perbaiki ruhaninya maka obati hatinya bukan obati lambungnya bagaimana obatnya hati obat hati itu ada lima perkara yang pertama baca Quran dan maknanya soh rajin baca Al-Quran pasti sembuh teman-teman pasti kenapa saya yakin itu Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57 dapat jaminan dari Allah dikasih tahu sama Allah obat segala penyakit kita obat segala penyakit yang ada di dada adalah Al-Quran maka bacalah Al-Quran Allah Rabia Maha menciptakan kita udah ngasih tahu obatnya kenapa yang menciptakan kita memberikan firmannya kenapa tidak dipercaya kenapa tidak dipercaya kenapa tidak diikuti kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Allah yang maha tahu segala-galanya Allah yang maha mengurus kita yang maha mengatur kita yang maha menyembuhkan kita Allah udah ngasih tahu obatnya Al-Quran kenapa masih enggan membacanya gimana mau baca Al-Quran baru buka sedikit saja udah gemetar udah keluar keringat dingin gitu gak yang sedang terkena penyakit ini memang gak mudah membaca Al-Quran baru buka Al-Quran saja udah gemetar udah keluar keringat dingin yuk teman-teman saya tanya orang yang takut baca Al-Quran orang yang males baca Al-Quran orang yang tidak percaya dengan Al-Quran yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya orang yang takut baca Al-Quran orang yang males baca Al-Quran orang yang tidak percaya Al-Quran adalah obat yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya jadi kalau pengen sembuh ruhaninya yang disembuhkan bukan cari obat lambung mulu sampai akhirnya sagu tani diminum eh dah itu lambung isinya kuah sebelah air aci semua isinya silahkan makanya kalau pengen sembuh ruhaninya yang disembuhkan bukan cari obat lambung mulu ruhaninya sembuhkan rajin baca Al-Quran yuk kalau gak bisa baca Arabnya bahasa terjemahannya itu ya ya Al-Quran itu dibaca bukan ditempelin di tembok sebagai tolak balak ditempelin di pintu sebagai penghalang penyakit eh dah lagi tidur saking takutnya Al-Quran ditempelin samping telinga gak ngaruh guys rumah kita dipenuhi Al-Quran ditempelin Al-Quran setan tetap bisa masuk hantu tetap bisa masuk tuyul tetap bisa masuk apalagi selembar kertas yang dikasih orang pintar fotokopian lagi punya kemampuan apa kertas fotokopian ditempel di pintu sebagai tolak balak eh dah meradanta kalau gak gila Al-Quran yang jelas-jelas firman Tuhan itu aja tidak ditakuti oleh makhluk-makhluk seperti itu apalagi selembar kertas raja namun ketika Al-Quran yang dibuka baru mereka pada takut ketika Al-Quran yang dibaca baru mereka takut itu ya teman-teman ya ya seperti itu oke nah kemudian yang kedua sholat malam dirikanlah yuk bangun di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi siapa yang meminta ampunan Allah ampuni siapa yang meminta Allah beri siapa yang memohon Allah kabulkan maka bangun di sepertiga malam menangislah yang diri dalam kekedingan malam bermunajatlah cukup alam semesta yang menjadi saksinya melekat yang mengaminkan doa-doanya yuk bangun sepertiga malam ini mah bangun sepertiga malam bukannya sholat malam abdestatus kambuh di jam yang salah ada kambuh di jam yang salah bangun di sepertiga malam bukannya segera ambil air wudu segera sholat eh dah ini malah gemetar takut akan kematian giliran bangun muka kamar bedi takut takut jatuh takut dingin takut hantu takut gelap macam-macam takutnya saya tanya orang yang takut sholat malam orang yang takut sholat malam orang yang males untuk sholat malam orang yang gak percaya dengan sholat malam yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya yang harusnya diobatin ruhaninya apa lambungnya orang yang gak pernah sholat malam orang yang takut sholat malam orang yang males sholat malam yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya ya kenapa harus labung mulu yang diobatin ruhaninya obatin katanya pengen sehat lahir batin lahir doang yang dipikirin sakit kepala cari obat sakit kepala sakit perut cari obat sakit perut giliran hatinya berpenyakit boro-boro diobatin sadar hati sakit juga enggak gimana mu sembuh bukan karena seluruh bersabda jika segumbal daging baik semuanya akan ikut baik jika segumbal daging buruk yang lain akan ikut buruk kenapa hanya memikirkan jasadnya doang batinya tidak pernah dipikirkan ruhaninya tidak pernah diurusi dia hanya memikirkan kulit mulut jasad mulut eddah gimana mu merasakan bahagia dalam hidup ya kemudian yang ketiga berkumpul dengan orang-orang soleh yuk berkumpul dengan orang-orang soleh datang ke takdim, datang ke pengajian sholat berjamah di masjid itu obat teman-teman gimana mau datang ke pengajian ketemu orang aja takut ketemu orang aja minder mau ke warung, mau beli sayur eh ada orang dia lebih apa memilih? mundur, alone, alone kenapa takut ketemu orang? minder ketemu orang orang saya tanya orang yang takut datang ke pengajian orang yang takut dengan keramaian orang yang takut ketemu dengan orang yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? orang yang takut ketemu dengan orang takut dengan keramaian takut datang ke pengajian minder dan lain sebagainya yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? lambung emang bisa ngobatin lambung takut ketemu orang jadi sembuh? orang takut ketemu orang takut datang ke pengajian gak berani datang ke pengajian itu yang harus diobatin lambungnya peruhaninya aduh rohani atuh dah emang ada minum obat asam lambung akhirnya jadi berani ketemu orang kan enggak karena berawal dari takut dari takut akhirnya muncul sensasi jangan dikeluhkan sensasinya gitu jadi berawal dari takut akan muncul sensasi itu seperti itu ya jadi orang yang takut ketemu dengan orang yang harus diobatin rohaninya karena orang-orang yang terkena penyakit ini bukan hanya takut mereka takut juga dengan komentar ibu kok sekarang kurusan ya ibu kok sekarang jadi kayak gini buh itu pikirannya sedihnya berbulan-bulan gitu ada gitu enggak yang ketika ada yang komentar ibu kok sekarang kurusan gimana perasaannya kalau digituin ibu kok sekarang wajahnya kayak jemuran kusut gimana rasanya kalau semisal ketemu orang tiba-tiba orangnya komentar kok sekarang kurusan wah bagi orang-orang asam lambung anxiety ada komentar kayak gitu buh sedihnya luar biasa sakit hatinya luar biasa meratapnya luar biasa hanya orang-orang anxiety yang paham ya makanya yuk mulai sekarang berkumpul dengan orang-orang soleh ada pengajian ada taklim ikut hadir enggak apa-apa awalnya gerogi awalnya takut keleingan dan lain sebagainya lawan Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri ya ingat dilawan penyakit itu jangan dimanja penyakit dimanja betah penyakitnya jangan diikuti kemauannya lawan kemauannya ya kalau penyakit dimanja betah sudah penyakit ya itu seperti itu ya teman-teman ya nah kemudian yang keempat puasa nah puasa ini jalan sembuhnya puasa ini adalah obatnya puasa ini lagi dibahas solusi asam lambung sekarang lagi dibahas ikuti aja sarannya ikuti aja sarannya ya so kemudian puasa kenapa puasa itu adalah obat karena di saat sedang berpuasa organ tubuh istirahat bekerja ia memperbaiki dirinya dan mengeluarkan racun dalam tubuhnya secara medis namanya detok itulah kenapa orang ketika berpuasa aroma mulutnya bau karena lagi banyak racun yang keluar dari dalam tubuh tuh mereka memperbaiki diri ini mah disuruh puasa gimana mau puasa telat makan dikit aja kambuh saya gak bisa puasa karena harus ada makanan tidak boleh telat ya Allah gak mungkin Allah perintahkan ketaatan jasad kita tidak mampu untuk melakukannya gak mungkin Allah menciptakan jasad kita udah didesen udah dirancang udah diberikan kemampuan untuk sanggup melakukan setiap bentuk ketaatan kepada Allah jadi adanya Allah ciptakan tangan Allah ciptakan mata kepala perut dada dan lain sebagainya itu sebagai jalan kemudahan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah jadi gak mungkin jasad manusia tidak mampu melakukan ketaatan gak mungkin jadi kalau ada orang yang bilang saya gak mampu puasa dia sudah kufur akan nikmat tuh teman-teman pasti mampu jadi ujiannya itu bukan masalah mampu atau tidak ujiannya itu adalah masalah mau atau tidak tuh teman-teman ya puasa itu obat puluhan ribu orang yang ada di rumah ini sembuh dari asam lambung ketika mengikuti saran dan nasihatnya salah satunya ketika ia berani melakukan puasa karena selama ini apa tergiring opininya asam lambungnya kambuh asam lambungnya lecet asam lambungnya iritasi gak boleh telat makan tergiring terus opininya andekan telat makan membuat asam lambung apa kabar orang-orang soleh yang puasa Nabi Dawud sehari puasa sehari tiga tidak mereka bukan lagi terlambat makan mereka tidak makan dalam waktu yang sangat panjang kurang lebih 14 jam mereka menahan untuk tidak makan dan minum apakah asam lambung ya enggak karena ketika berpuasa organ tubuh istirahat bekerja mereka memperbaiki dirinya beda kalau orang enggak makan gara-gara enggak puasa lambung tetap kerja enggak ada makanan penyakit namun di saat puasa lambungnya berhenti bekerja ia memperbaiki dirinya dari mana datanya energi Allah jadikan lemak-lemak dalam tubuh kita sebagai sumber energinya tuh teman-teman jadi tubuh manusia itu udah dirancang oleh Allah untuk mampu melakukan ketaatan jadi enggak mungkin ada orang yang enggak mampu puasa enggak mungkin itulah kenapa Allah berfirman yang dipanggil siapa? orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa karena bagi orang yang beriman diperintahkan puasa siap menjalankan namun bagi orang yang sedang lemah imannya atau jangan-jangan enggak punya iman disuruh puasa dia akan banyak alibi akan banyak alasan itulah kenapa yang dipanggil hanya yang beriman saja karena bagi orang yang beriman kepada Allah dia yakin pasti akan mampu melakukannya namun bagi yang lemah imannya gimana mau puasa telat makan dikit aja kamu karena lemah imannya Allah bukan memanggil ya ayuhannas tidak ya Allah panggil ya ayuhalladina amanu orang-orang beriman saja yang disuruh puasa ya karena orang yang beriman mereka enggak percaya dengan puasa bagi orang beriman pasti percaya dengan puasa namun bagi orang yang lemah iman bahkan enggak punya iman dia takut dengan puasa ketaatan kepada Allah ditakuti yang harus diobati ruhaninya apa lambungnya orang kok sama Allah takut taat itu gimana sih ketaatan kok ditakuti yang diobati jasarnya yang enggak nyambung cuy enggak nyambung ketaatan sama Allah berat melakukannya yang diobati lambungnya yang enggak nyambung brother enggak nyambung gitu ya teman-teman ya hayu atau puasa puasa kok takut edah giliran ke rumah sakit kagak takut suruh puasa takut gimana suruh scroll-scroll hp kagak takut giliran puasa takut pengennya masuk surga ketaatan ditakutin edah nyimpi kemudian yang kelima banyak jikir dan sholawat hayu atuda yang terkena penyakit ini jangan kebanyakan mikir meskipun masalah terus datang sini berganti tugas kita bukan untuk memikirkan masalah karena yakinlah kita tidak akan mungkin mampu menyelesaikan masalah kita tanpa ada pertolongan Allah enggak mungkin jadi adanya masalah jangan dipikirin tapi dizikirkan meskipun masalah itu terus datang sini berganti ingat Allah bukan ingat masalah orang kalau pikiran hanya diisi dengan ingat masalah gimana enggak konslet badannya pedutan dimana-mana sensasi juh seribu satu sara apa rasa hayu atuda karena otak kita tidak akan mungkin mampu menerima beban pikiran kita bisa konslet otaknya makanya banyak orang yang terkena penyakit ini konslet otaknya akhirnya setengah sadar setengah waras nah so masalah itu bukan untuk jadikan beban hidup jangan ditaruh di pundak berat letakkan masalah itu di bawah telapak kaki kita injak masalahnya jadikan pijakan anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah ada masalah semakin dekat kepada Allah ada masalah lagi semakin dekat kepada Allah ada masalah berat ada masalah terpuruk ada masalah pusing jadi gimana kepada Allah gitu ya so lakukan itu teman-teman lakukan ketika muncul seribu satu sensasi ingatlah Allah tapi sakit sambulah yang gak mau hilang kata siapa jangan bicara seperti itu kulu kalam adua dengan saya taat kepada Allah lambung saya akan sembuh begitu dong ya tapi sakit asam lambung saya gak pernah gak gak hilang ya kulu kalam adua makanya kalau ditanya ibu gimana sekarang udah sehat sehat alhamdulillah ibu gimana sekarang udah sehat saya madagini udah ihtiar kesana kemari segala apa segala saran saya lakukan masih gini aja yaudah kulu kalam adua akhirnya gitu mulu gak ada perubahan jadi ayo latih bangun mental block yang bagus hidup itu bagaikan telur jika telur pecahnya dari luar berakhir kehidupannya namun jika telur pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru jangan bersandar kepada selain kepada Allah jangan bergantung kepada selain kepada Allah pengen diperhatikan pengen dinertiin pengen didengar pengen disuguhkan ya lama-lama jadi telur dadar namun jika pelur pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru begitu pun diri kita ya jika kita melahirkan ketaatan melakukan ketaatan atas dasar keimanan kekuatan dalam kolbu kita maka muncul kehidupan yang baru kita buka lembaran hidup yang baru penyakit selamat tinggal penyakit the end tuh teman-teman ya penyakit itu udah tutup buku kita muncul kehidupan yang baru lembaran hidup yang baru lembaran hidup yang penuh dengan badan sehat penuh dengan kekuatan yang melahirkan ketaatan stop udah tutup lembaran yang kelam itu emang gak capek sakit terus emang gak capek terburuk terus emang gak pengen gitu jalan-jalan sama anak beli bakso beli mie ayam emang gak pengen makan-makanan seperti itu mie rebus pakai telur diirisin cabai enak loh tapi makanan yang enak anda takuti gimana hidup cuma sekali kagak bisa menikmati hidup edah rugi hidup hidup cuma sekali kagak bisa menikmati hidup ya rugi terpuruk mulu Allah tuh udah pengen banget nyembuhin kita namun di saat dicari di golongan yang baca Al-Quran nama kita gak ada dicari di golongan yang solat malam gak ada juga nama kita dicari di golongan yang suka berkumpul dengan orang-orang solek gak ada juga namanya yang suka berpuasa gak ada juga namanya dicari di golongan yang suka zikir gak ada juga namanya sekalinya dicari ketemunya dimana di kamar bertemankan selimut jaket kaos kaki dan fresh posisi ngeringkuk gini terpuruk hidupnya gimana mu bahagia orang yang hidupnya kayak gitu edah Allah tidak akan merubah suatu kaum yang merubah dirinya sendiri ayo berubah ayo berubah ayo berubah makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal makanan itu tidak subhat berdoa terlebih dahulu makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan itu kunci daripada makanan makanya ketika mau makan yuk doain dulu ingat Allah berfirman tidak ada satupun yang sia-sia jangan pernah punya perasangka buruk dengan makanan jangan ketika mau makan doa ya Allah terima kasih atas rizkimu atas nikmatmu atas karuniamu atas ciptaanmu ya Allah sehingga hamba masih bisa makan saat ini hamba mohon ya Allah jadikanlah makanan ini kebaikan keberkanduk darah dan daging hamba obat dan jalan sembuh segala penyakit penyakit hamba jadikan ya Allah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu wahai makhluk-makhluk Allah wahai bumi-bumi Allah wahai tentara-tentara Allah jadilah berkah untuk diriku makanan apapun ya makanan apapun aman untuk diri kita selagi halal tidak subhat berdoa atau lebih daruh makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan aman teman-teman selamat menikmati Ah